Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mendampingi Presiden Jokowi Dodo dalam kunjungan ke SMKN Jawa Tengah di Semarang. Dalam kunjungan tersebut Presiden pun melemparkan pujian terhadap Ganjar Pranowo atas program sekolah gratis SMKN Jawa Tengah yang digagasnya. Menurut Presiden Jokowi Dodo, program sekolah gratis SMKN Jateng itu merupakan inisiatif yang sangat baik dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Bakal calon presiden Jokowi Dodo mendampingi Presiden Jokowi Dodo dalam kunjungan ke SMKN Jawa Tengah di Semarang. Dalam kunjungan tersebut Presiden pun melemparkan pujian terhadap Ganjar atas program sekolah gratis SMKN Jawa Tengah yang digagasnya. Menurut Jokowi, program sekolah gratis SMKN Jawa Tengah itu merupakan inisiatif yang sangat baik dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sementara itu, Ketua Papilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno menyatakan, partahnya kini akan melakukan sejumlah pertemuan dengan parpol lain untuk membahas agenda pemilu 2024. Salah satu partai yang bakal bertemu dengan P3 adalah PKB, Demokrat, dan PKS. Namun Sandiaga merinci kapan waktu spesifik bertemu dengan parpol yang ia sebutkan tersebut. Soal rencananya yang bakal bergabung dengan Demokrat sebagai Cawapres, ia mengaku masih menunggu arahan partai. Sejumlah nama bakal Cawapres pendamping Prabowo Subianto terus mencuat. Salah satunya Ketua Umum Partai Golkar, Air Langga Harlanto. Air Langga kini terus menjalin komunikasi dengan Prabowo untuk memperkuatkan senyata mendampingi Ketua Umum Gerindra tersebut. Ketua DPP Partai Golkar, Aceh Hasan Syadili mengatakan, Air Langga cocok menampingi Prabowo dalam mengatasi pemudaian ekonomi yang semakin dinamis ke depan. Meski demikian, figur Cawapres Prabowo akan dibahas lebih lanjut dengan parpol pendukung. Hingga saat ini, tiga nama yang mencuat sebagai Cawapres Prabowo yakni Erick Thohir, Muhaymin Iskandar, dan Air Langga Harlanto. Terima kasih telah menonton!